...yang merupakan 5,6 ton sabu di pengadilan negeri Batam kamis malam. Salah seorang terdakau marah usai fonis dibacakan hakim. Terdakau tidak terima saat tahu ia bersama rekannya di fonis pidana mati oleh majlis hakim. Mereka menyundupkan 1,023 ton sabu menggunakan kapal Sunrise Glory. Pergaraan kedua adalah kasus penyelundupan 1,6 ton sabu yang digagangkan bea cukai dan poli di Prairdinga, Kepulauan Riau. Dalam berkesututannya tim JPU mengatakan perbuatan para terdakau sangat membahayakan negara Indonesia di mata dunia. Karena Indonesia akan dianggap negara lemah dalam penanganan kasus narkoba jika para pelaku tidak ditindak negas. Petrus Turnip melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.